Hai teman-teman perkenalkan nama saya Eka, saya guru, saya sengaja buat tutorial ini untuk berbagi sama teman-teman yang juga baru banget kenal Excel, kayak saya. Saya guru, jadi setiap harinya nggak banyak, dulu nggak banyak pakai Excel, tapi sekarang saya banyak ngolah data, input data, research, analisis. Dari yang simple sampai sederhana, Excel itu berguna banget, banyak banget rumus yang penting banget buat teman-teman kuasai. Mungkin akan kepakai, mungkin juga akan nggak kepakai, tapi saya akan tunjukin beberapa rumus yang simple banget, saya yakin teman-teman kalau ngikutin ini pasti paham beberapa konsep sederhana. Kayak misalnya, gimana menjumlahkan ini biar cepat, gimana nyari rata-rata, gimana melihat berapa banyak data, nilai terbesar, terkecil, dan sebagainya. Kita mulai dengan rumus yang paling simple, misalnya menjumlahkan, menjumlahkan kita pakai rumus sum. Ya, kalau bahasa Inggris sum itu sum, menjumlahkan. Ini kita nggak usah pakai calculator lagi teman-teman, kita tinggal sama dengan sum, terus kita tinggal otomatis dia akan kayak gini. Terus kita tinggal block, tutup burung, jadi, cepat, jadi kerjaan kita bisa cepat. Oke, menambahkan pakai sum. Terus, yang kedua, kalau teman-teman mau nyari rata-rata, misalnya ini siswa di kelasnya teman-teman, terus mau cari berapa sih rata-rata kelas, nggak usah manual lagi, tinggal pakai rumus average. Oke, namanya average, kayak gitu. Average itu rata-rata. Jadi, sama aja kayak sum tadi, teman-teman itu tinggal sama dengan average. Habis itu tinggal block deh. Set, set. Jadi, jadi kita, kerjaan bisa jadi cepat ya. Jadi, rata-rata anak ini nilainya 6,4. Sekarang kita mau tahu berapa sih jumlah data dari atas sampai bawah ini, jangan dihitung satu-satu. Jadi, kita bisa set-set-set-set, kita pakai rumus count. Tinggal sama dengan count. Terus, sama, double-click, terus kita block. Nah, oke. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, blocknya B3 sampai B12 itu artinya, konsepnya, kita nyuruh rumus itu untuk menghitung jumlah data dari B3, B3, disini kan ketemunya, sampai B12. Jadi, konsep itu aja yang perlu teman-teman kuasai kalau Excel. Jadi, ini jumlahnya 10 ya. Teman-teman mau? Boleh hitung satu-satu kalau mau? Tuh, kalau tinggal di block juga sebetulnya di sini kelihatan. Count 10. Oke. Nah, terus ada lagi count A namanya, pakai rumus count A. Count A itu hampir mirip sama count, tapi kalau count itu, dia cuma mau menghitung jumlah data yang bentuknya angka. Kalau tulisannya, nggak mau kalau count. Coba deh, kalau count teman-teman ngekliknya di sini, di kolom A, dia nggak mau. Dia akan error, karena count itu cuma menghitung kalau datanya berupa angka. Coba, kita hitung deh. Benar nggak? Kalau kita pakai count, terus teman-teman block ini, dia akan terhitung 0. Jadi, kalau teman-teman mau ngeblok, mau menghitung berapa banyak tulisan gitu ya, dari sana, jadi dia pakai count A. Oke, jadi sama dengan count A. Ini count A. Tinggal di block deh. Set. Nah, sama kan? 10. Gitu. Nah, rumus berikutnya yang teman-teman juga harus kuasai adalah max atau maximum. Teman-teman mau lihat berapa sih nilai yang paling besar? Ini sih gampang ya, ketahuan 10, karena kebetulan datanya dikit. Karena untuk contoh aja, bayangin kalau datanya ada 50 atau 40. Repot. Jadi, teman-teman tinggal sama dengan max block set. Selesai. Yang maksimum ada 10. Terus, kalau yang paling kecil pakai apa? Yang paling kecil pakai min. Caranya sama, sama dengan min. Klik, block, tutup, tes. Paling kecil 2. Up dulu. Terus, teman-teman sekarang mau melihat, gini. Mau lihat siapa sih yang nilainya nomor 2 paling besar di kelas ini? Jadi, kita pakai large, rumus large. Jadi, caranya sama dengan large. Oke. Nah, kita baca. Cara-cara memahami Excel yang paling gampang itu baca. Array. Array itu baris. Baris atau kolom berapa. Yang mau kita lihat datanya itu ada di mana. Kan di sini. Kita mau lihat datanya di sini. Terus, kita maunya K itu mau lihat yang keberapa. Yang large atau terbesar keberapa. Saya kan maunya yang kedua. Jadi, saya ketik 2. Tutup kurung. Jadi, 9 adalah nilai terbesar yang kedua. Setelah 10, 9. Oke. Sama juga dengan small. Saya bisa pakai rumus small untuk mengetahui yang terkecil keberapa. Saya ingin tahu sekarang siapa sih? Berapa sih angka terkecil ketiga? Jadi, saya tinggal sama dengan small. Baca. Array. Array itu datanya ada di mana. Kan di sini kan? Kita mau dia melihat di sini. Yang terkecil keberapa. Saya maunya melihat yang terkecil ketiga. Tinggal ketik 3. Tutup kurung. Set. Terkecil ketiga adalah 5. Yang nilainya 5. Nih. CKD. Yang terkecil ketiga. Sedangkan yang terbesar kedua tadi adalah 9. Yaitu si Viva. Gitu. Oke. Nah. Ada lagi satu namanya sum product. Oke. Sum product. Sum product itu. Misalnya ini ya. Nilai. Terus di sini ada bobot. Gitu. Bobot. Bentar ini. Pak. Pindahin dulu. Pindahin ke sini. Bobotnya. Agak aneh sih ini. Tapi gak apa-apa. Dicoba aja ya. 30. 40. Setiap anak punya bobot. Bobot. Misalnya nilai efektifnya berbeda-beda. Gitu. Misalnya. Ini adalah nilai 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 keterampilannya. Ini adalah nilai sikapnya. Misalnya gitu ya. Ini biar cepat aja. Kita copy aja. Oke. Nah misalnya kayak gitu. Teman-teman. Mau lihat ini sekarang adalah nilai keterampilannya. Atau skillnya. Dan ini adalah nilai sikapnya. Nah nilai dia totalnya itu adalah ini kali ini. Kan gitu ya. Untuk nilai totalnya. Supaya teman-teman gak satu-satu ngaliin terus ngejumlahin gitu. Teman-teman bisa pakai sum product. Ya. Sum product. Biar kayak gini. Sum product. Kita coba ya. Berapa sih total-total semuanya ini? Berapa sih total semua nilai anak-anak gini gitu. Kita pakai sum product. Array 1. Ini dia. Kan ini. Kita mau ngejumlahin ini. Baca lagi. Harus dipindahin pakai titik koma. Array 2. Ini. Terus teman-teman bisa set tutup. Nah. Jumlahnya 1.690. Kalau mau manual juga teman-teman bisa ngaliin dengan manual. Misalnya. Ini. Kali ini. Itu. Terus misalnya mau diturunin. Terus mau disum. Bisa juga kalau mau. Tapi kan. Sorry. Tapi kan jadinya lama. Ya kan. Benar nggak. 1.690. 1.690. Sama kan. 1.690. Kalau tinggal pakai sum product itu cepat banget. Gitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi. Ini tuh rumus dasar Excel. yang wajib banget kita sebagai pendidik tahu cukup gampang ya. Nanti kalau misalnya menurut teman-teman ini masih terlalu saya ngejelasinnya terlalu cepat. Teman-teman bisa request rumus mana. Dan nanti saya tuliskan. Oke. Thank you ya teman-teman. Semoga rumus ini berguna. Jangan lupa di subscribe. Karena saya akan setiap saat menuliskan rumus-rumus. Ada tips sederhana buat teman-teman. Bye.